Di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru, ada ancaman hukuman pidana bagi pasangan yang belum menikah terus cekin di hotel. Waduh kok segitunya banget ya? Isu ini pun jadi bikin resah para pengusaha penginapan, sampai beberapa pengusaha atau pengurus hotel pun mengajukan protes tentang beberapa klausul RKUHP yang dianggap kontraproduktif dengan sektor pariwisata. Terutama masalah perzinahan yang bisa saja berdampak pada industri pariwisata dan perhotelan. Tapi ternyata ada juga loh yang setuju sama pasal ini. Kira-kira apa saja sih pandangan masyarakat tentang hal ini? Dan sebenarnya apa ya isi dari pasal tersebut? Mari kita bahas lengkapnya bersama aku Mela hanya di ProKontra. Pasal 415 di RKUHP ini dianggap mengusik privasi. Isi pasal tersebut kurang lebih adalah peraturan untuk orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya. Dan itu bisa dipenjara maksimal 1 tahun atau kena pidana denda paling banyak kategori 2. Dalam ayat 2 dijelasin juga, kalau tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di pasal ini tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat pernikahan, orang tua, atau anak yang tidak terikat pernikahan. RKUHP ini difinalisasi pada bulan Desember dan masuk pada program legislasi nasional 2022. Lantas, apa aja sih pendapat orang-orang akan pasal ini? Dalam weekly brief yang dilakukan secara hibrid dari gedung Sabta Pesona Jakarta tanggal 24 Oktober 2022 lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari pihak pengurus hotel dan juga asosiasi pariwisata terkait rencangan pasal itu. Pak Sandiaga mengklaim kalau ia sudah membahas ini dengan Komisi 10 DPR untuk mencari jalan tengahnya nih terkait pasal perzinahan yang ada di RKUHP ini, yang dianggap memberatkan para pelaku wisata dan pengolah hotel. Dan mungkin juga mau pacaran ya. Pak Sandiaga juga sudah berkoordinasi dengan perhimpunan hotel dan restaurant Indonesia serta asosiasi lainnya untuk menyampaikan suara atau aspirasi mereka pada DPR. Ia meminta agar tetap tenang dalam menghadapi isu ini. Pak Sandi pun memastikan bahwa nanti RKUHP akan dibuat dengan prinsip yang berimbang dan juga berkeadilan. Lalu apa aja nih pendapat orang tentang pasal ini? Hari Adi Budi Santoso, selaku ketua asosiasi pengusaha Indonesia, Indonesia mengatakan bahwa pasal perzinahan yang dimasukkan ke dalam draft RKUHP ini bakal merugikan dunia usaha, khususnya bidang pariwisata dan perhotelan. Ia berpendapat kalau aturan pidana ini berkaitan erat sama yang namanya perilaku moral. Padahal perbuatan kayak check-in atau bahkan berhubungan seksual itu sudah masuk ke ranah privat yang seharusnya nggak boleh diatur oleh negara dan nggak masuk perbuatan pidana. Udah gitu kalau didasari dengan asas teritorial, berarti warga negara asing juga bisa kena pasal ini. Misal ada orang luar negeri yang check-in di satu kamar sama pasangannya belum menikah, berarti bisa juga dijerat dengan aturan pidana yang sama. Ketua DPP PHRI DKI Jakarta Sutris, Noi Wantono, menjelaskan bahwa wisatawan asing bakal males banget dateng ke Indonesia kalau pasal ini disahkan. Karena larangan satu kamar hotel dengan orang yang bukan pasangan kayak gini bakal ada di website luar negeri dan jadi himbawan. Frank Butapea selaku pengacara juga ngasih pendapat yang kontra nih dengan adanya pasal tersebut. Ia berpendapat bahwa aturan ini kalau dijalankan akan berbuntut ke masalah-masalah lain. Seperti yang kita ketahui bahwa di pasal ini tertulis orang yang terkena tindak pidana tidak dilakukan penuntutan dikuali ada pengaduan dari suami atau istri, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan. Nah menurut Frank, kata penuntutan di pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah karena konteks penuntutan artinya sudah masuk ke ranah persidangan di mana ada jaksa yang bertugas menuntut orang yang dilaporkan. Aturan ini bisa dibilang gak sesuai atau kurang tepat karena berhubungan seksual entah dengan pasangan sah ataupun enggak ya sebenarnya bisa dilakukan gak cuma di hotel ya gak sih gitu kalau relevansinya adalah perzinahan. Lalu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Mada Indra dia bilang sih setuju-setuju aja nih dengan aturan tersebut. Ia beranggapan draft RKU HPD pasti sudah mempertimbangkan kondisi pariwisata khususnya bagi pihak yang menolak pasal perzinahan ini. Nah tapi juru bicara tim sosialisasi RKU HP Albert Aris sempat memberikan klarifikasi dan anggapan bahwa ini tuh ada kesalahpahaman. Kata dia gak bener nih jika pasangan di luar nikah yang menginap di hotel akan dipenjara. Jadi menurutnya orang yang bukan pasangan suami istri gak tiba-tiba digerbek gitu aja kok harus ada aduannya ke pihak yang berwajib. Dan pengaduan yang terima ya lagi-lagi tadi dari suami atau dari istri atau dari orang tua atau dari anak. Kalau menurutku sih ya kalau concernnya itu untuk mencegah perzinahan ya itu tadi yang mau melakukan bakal nemu tempat lain sih. Mana gitu parkiran gitu semak-semak apa dimana gitu. Ya sebenarnya mesti segini banget gak sih negara mengatur kegiatan seksual masyarakatnya dan kalau mau dibandingin mana yang lebih gak etis ya. Menurut kamu lebih gak etis mana berhubungan seks di luar nikah atau ngatur-ngatur urusan ranjang orang. Urusan etika ini subjektif kok kita bisa aja punya standar etika sendiri. Jadi silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. Terus subscribe dan nyalain lonceng notifikasi juga ya. Kalau ada saran dan kritik untukku boleh banget lo hubungi aku lewat social mediaku yang linknya ada di deskripsi. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di ProKontra episode selanjutnya.